Ibu kasih Pak Uta Likmat, Pak Posin Sibuk memonun Pak Choi, bayam dan kangkung hasil kembun yang sudah ditanam selama 1,5 bulan adalah pemandangan yang terlihat di Taman Kanak-kanak atau TK Dharmasiwi pagi ini. Jumat 13 September 2019 Keriuhan pun tidak berhenti sampai di situ saja, setelah mengumpulkan hasil panen anak-anak calon generasi penerus bangsa langsung menuju meja dan mulai menawarkan hasil panennya pada guru dan orang tuanya. Kepala Sekolah TK Dharmasiwi, Mimin Surat Minah mengatakan jika apa yang dilakukan di sini tadi adalah termasuk dalam kurikulum 13. Kita memperkenalkan pasar tradisional sesuai dengan kurikulum 13 dan semua yang dijual di sini adalah murni hasil kebun anak-anak katanya. Untuk bulan September ini, Mimin menambahkan jika fokusnya pada tanaman pak choi, kangkung, bayam, jambu merah, belimbing, cermai, berbarengan panennya. Sehingga saat ini dibuat langsung, dibuat minuman segar dan jus, tambahnya. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara Tim Lipan 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 Kominfotik Jakarta Utara